Judo Mid Tahul Jana Mif Tahul Jana didiskualifikasi lantaran tak mau melepas hijabnya. Pihak penyelenggara menyatakan jika hijab yang dikenakan oleh Mif Tahul Jana bisa membahayakannya. Mereka juga menambahkan jika peraturan tersebut sudah diberikan sejak teknika meet-in sebelum Asian Paragames 2018 resmi digelar. Aksi Mif Tahul Jana yang menolak untuk melepas hijab dan didiskualifikasi ini pun mengundang banyak tanggapan dari banyak pihak. Mulai dari tokoh politik, olahraga, hingga seleb pun memberikan tanggapannya. Beberapa dari mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Mif Tahul Jana ada juga yang protes dengan pihak penyelenggara. Salah satu yang mendukung dan memberikan penjelasan secara gamblang mengapa Mif Tahul Jana dilarang mengenakan hijab saat pertandingan judo adalah Deddy Corbusier. Ayah satu anak ini menjelaskannya lewat sebuah video yang diunggah di channel Youtubenya. Deddy Corbusier menyatakan jika dirinya mendukung aksi Mif Tahul Jana yang ingin mempertahankan pendiriannya dan agamanya agar tak melepas hijab. Bagus, I'm agree with that. Gue setuju banget dengan hal tersebut. Mempertahankan pendiriannya gue setuju banget, kata Deddy Corbusier seperti dalam video yang dipublikasikan pada Selasa, tanggal 9 bulan 10 tahun 2018. Hanya saja ada sisi lain yang disayangkan oleh Deddy Corbusier. Mengenai kasus Mif Tahul Jana yang didiskualifikasi lantaran tak mau membuka hijabnya. Deddy Corbusier menyayangkan beberapa orang yang menanggapi kasus ini terlalu berlebihan dan tak membaca penjelasan secara gamblang. Deddy Corbusier juga merasa kecewa dengan beberapa pejabat yang dinilainya mengetahui agama tapi malah membandingkan-bandingkan dengan beberapa olahraga lain yang boleh mengenakan hijab. Itu atlet karate pakai hijab, atlet panahan pakai hijab, atlet renang pakai hijab. Not this is what they are not understand because they are not atlet. Ibu Deddy Corbusier, presenter dan juga pesulap ini pun menjelaskan tentang teknis dari olahraga judo itu sendiri. Judo adalah olahraga seperti sumo, di mana jika lawan berdiri, ia bisa menghajar lawannya ketika di atas. Sebaliknya juga, jika lawan di bawah maka ia bisa menghajar lawannya di bawah. Saat pertandingan judo, bahkan atlet bisa juga mencekik lawannya menggunakan baju yang digunakan oleh lawannya. Akibatnya, lawan bisa saja kao, lantaran darah di leher yang terhenti. Maka dari itu, peraturan judo internasional menjelaskan jika peserta tak boleh mengenakan hijab. Ini bukan agama, ini tentang keselamatan atlet itu sendiri, ujar Deddy Corbusier. Deddy Corbusier juga menyarankan pihak judo internasional memberikan aturan tentang mengenakan hijab khusus untuk judo. Mungkin yang gak bisa ketarik atau hijab yang ketarik langsung robek, I don't know this, jelas Deddy. Ia pun menjelaskan jika pelatih mistahul jana tak tahu dengan aturan atlet tak boleh mengenakan hijab lantaran dirinya tak bisa berbahasa Inggris. Karena memang sudah dijelaskan sejak awal jika atlet tak boleh mengenakan hijab karena bisa membahayakan atlet. Deddy juga menambahkan agar pembaca yang belum mengetahui duduk perkara mistahul jana untuk membaca penjelasan lebih lanjut. Bukannya langsung membuat spekulasi yang menyangkut pautkan masalah agama. Sebelum Deddy Corbusier, sudah ada tiga seleb Indonesia yang menyuarakan pendapatkannya tentang aksi mistahul jana. Mulai dari Tepu Wisnu, Ari Untung, dan Robi Purba. Tiga seleb ini menyebut jika mereka mendukung apa yang telah dilakukan oleh mistahul jana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!